Di mana Kementerian Perindustrian mencatat meski dihadapkan pandemi, namun pada kuartal 3 tahun ini sektor industri agro berperan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 8,77 persen, atau berkontribusi sebesar 51,16 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas. Ya, untuk itu pemerintah terus mendorong peningkatan industri agro di tanah air, salah satunya dengan meningkatkan industri pengolahan susu. Sektor industri agro memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Tercatat pada kuartal 3 tahun 2021, sektor industri agro berperan terhadap pertumbuhan nasional sebesar 8,77 persen, atau berkontribusi 51 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyebutkan, industri makanan dan minuman sebagai subsektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 38,91 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas. Hal ini menunjukkan aktivitas industri makanan dan minuman tetap terjaga meskipun di tengah dampak pandemi. Karena kita di Kementerian Perindustrian itu mendorong penggunaan industri popen jiru, jadi disini pakai sistem di mana petaninya itu sudah mempunyai ID. Jadi petaninya itu mempunyai ID, sehingga susunya itu traceable. Jadi kualitasnya itu ketahuan semua ini. Sementara itu, sektor industri agro juga berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap capaian nilai ekspor industri pengolahan non-migas dengan sumbangsinya sebesar 36,73 persen atau berkontribusi sebesar 28,54 persen terhadap total ekspor nasional pada teriwulan 3 2021. Dari Jakarta, Adi Firman Syah, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!